Klu terima 500 ribu aduan sepanjang tahun 2016. Aplikasi pemutus kemiskinan. Kemeriahan menyambut Imlek dengan Shanghai Broadway. Halo Indonesia, seperti biasa Pemirsa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda. Tidaknya itu hari ini kami akan membahas tentang tambahan 4 vaksin baru dalam program imunisasi nasional dalam segmen bincang dan inilah Halo Indonesia selekapnya. Ya Pemirsa, memasuki tahun kedua aplikasi Klu terus melakukan pembenahan diri dalam meningkatkan layanannya. Baik dari respon para petugas dalam menindak lanjuti setiap aduan masyarakat, hingga dari segi layanan yang kini berkembang melalui crop. Ya, tak hanya aplikasi Klu, akhir Januari mendatang Jakarta Smart City akan kembali melakukan kerjasama dengan aplikasi transportasi trafi. Berikut liputannya untuk Anda. Dua tahun beroperasi, layanan aplikasi Klu terus mengalami peningkatan dalam melayani setiap aduan dan laporan masyarakat terkait dengan permasalahan sampah, kemacetan, hingga fasilitas umum. Jika pada awalnya dibutuhkan waktu lebih dari 250 jam untuk merespon setiap aduan masyarakat yang berhasil diterima Klu, sejak akhir November lalu, Klu mampu merespon setiap aduan masyarakat hanya dalam kurun waktu 8 jam saja. Setiap bulannya, Klu mampu menerima lebih dari 2.000 aduan masyarakat dengan total mencapai angka 500.000 laporan yang berhasil diterima Klu pada tahun 2016 lalu. 80 persen diantaranya berhasil ditindak lanjuti oleh Klu dengan dibantu oleh instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Kebersihan, Dinas Atta Air, Dinas Perhubungan, dan instansi pemerintah lainnya. Bahkan, jika ada aduan masyarakat yang bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, pihak Klu akan melanjutkan aduan masyarakat tersebut ke pemerintah pusat. Di sisi lain kami juga melakukan peningkatan aplikasi, jadi selain Klu kita juga punya aplikasi namanya KROP, sekarang kita ubah menjadi CRM, sehingga dengan adanya aplikasi dimaksud, Pak Lura bisa langsung koordinasi dengan instansi lain terkait di luar kewenangannya Pak Lura. Tak hanya aplikasi Klu, Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City juga akan menjalin kerjasama dengan aplikasi Trafi, yang rencananya akan diluncurkan oleh Gubernur Nonaktif Basuki Cahaya Purnama pada akhir Januari mendatang. Kita akan rencanakan launching aplikasi kita sebut Trafi, aplikasi ini untuk transportasi umum, jadi bagi masyarakat yang ingin naik langkutan umum seperti busway, bisa monitor pergerakan buswaynya kira-kira berapa menit lagi sampai, dan kemudian juga selain busway juga ada angkutan-angkutan umum lain, sehingga mereka bisa tahu mau ke daerah mana menggunakan angkutan umum apa. Melalui aplikasi ini, para pengguna tak hanya dapat melacak keberadaan Transjakarta saja, tapi juga mencakup komuter lain, angkutan umum lain seperti Kopaja, Metro Mini, Angkot Mikrolet, hingga transportasi online seperti Grab dan Gojek, sebagai pilihan bagi para pengguna aplikasi Trafi dalam melakukan perjalanan. Ya, memberisa permata, mungkin sebagian orang apabila mendengar kata ini identik dengan perhiasan, namun tidak dengan arti kata permata yang satu ini. Ya, permata yang dimaksud di sini adalah sebuah perpustakaan yang berasal dari singkatan Perpustakaan Masyarakat Jakarta. Seperti apa permata yang berada di daerah Rusun Marunda Cilinjik, Jakarta Utara ini? Kita simak liputannya. Namanya yang unik membuat saya tergerak untuk menelik ke dalam, dan ternyata rasa ingin tahu saya terpuaskan dengan deretan buku yang tersusun rapi di kanan dan kiri koridor. Saya pun merasakan kenyamanan berada di dalam permata, alias perpustakaan masyarakat Jakarta. Permata yang hanya dua di Jakarta ini menjadi primadona di kalajam berangkat dan pulang sekolah, mulai dari anak sekolah dasar hingga mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas ini. Tidak heran ketika lebih dari 150 pembaca mendatangi perpustakaan masyarakat Jakarta ini setiap harinya. Ruang baca milik Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta ini sudah ada sejak September 2015 di samping Masjid di Rusun Marunda Cilinjik, Jakarta Utara. Lebih dari 2.000 buku disediakan bagi masyarakat Rusun maupun yang berada di sekitarnya. Mulai dari buku pengetahuan umum, sosial budaya, olahraga, biografi, sejarah, hingga fiksi. Keberadaannya yang telah lebih dari satu tahun ini, menjawab kebutuhan masyarakat sekitar akan literasi membaca. Awalnya di sini keberadaan perpustakaan karena kebutuhan masyarakat juga ya, terutama di Marunda. Karena mereka butuh buku-buku yang benar-benar karena di sini banyak anak-anak sekolah ya mbak, karena perpustakaan tidak ada keperpustakaan, berguna sekali keberadaan di sini. Karena membantu mereka seperti mekerjakan tugas atau yang lainnya yang bisa kita bantu di sini. Dibantu oleh dua pustakawan, permata siap melayani masyarakat dari hari selasa hingga minggu, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tidak hanya memberikan fasilitas ruang baca, permata juga dilengkapi dengan laptop dan televisi yang memutarkan film animasi anak setiap akhir pekan. Tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan, keberadaan permata juga telah memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung. Kalau di sini kan enak, kenal juga, terus juga belajarnya gampang, bisa searching, ada kargi sama ceng lilik, jadi bisa bantuin. Jadi gampang lah nyari tugasnya juga, bukunya juga banyak kalau di sini. Tim Liputan, The ITV Pemirsa kehidupan sebagian warga di Jakarta masih memprihatinkan. Kebanyakan dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan tak tidak terjangkau dengan pendidikan. Ya, pendapatan mereka yang masih di bawah garis kemiskinan menurut World Bank menjadi cikal bakal pembuatan aplikasi temu. Aplikasi yang bisa menjadi pemutus lingkaran kemiskinan tersebut. Nah, seperti apa aplikasi temu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah kondisi tanah di bawah jembatan Tol Ancol Pademangan, Jakarta Utara, yang menjadi tempat warga pendatang ibu kota Jakarta. Mereka tinggal dan menetap karena tidak memiliki pekerjaan layak. Rumah dibangun dari triplek dan berhimpitan dengan warga pendatang lain yang senasib dan semakin lama semakin padat. Bahkan tempat ini setiap rumah diisi oleh 10 anggota keluarga. Total diperkirakan ada lebih dari 500 kepala keluarga yang memilih tinggal di bawah jembatan Ancol Pademangan. Data dari World Bank, mereka yang tinggal di rumah triplek sederhana ini adalah warga ibu kota yang hanya berpenghasilan berkisar 90 sen hingga 1 dolar. Atau sekitar 20 hingga 30 ribu rupiah setiap harinya. Ialah Maraldipo Diputro, Gustian Mahardika, dan Gasim Alkaf. Ya, tiga orang mahasiswa S2 semester dua jurusan marketing kreatif di salah satu universitas di Jakarta ini memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Mereka melihat permasalahan warga miskin yang berada di pemukiman padat ibu kota. Lahir dari ketiadaan akses pekerjaan yang layak, serta minimnya perhatian pemerintah untuk mendapatkan program pemberdayaan masyarakat kecil, ketiga anak muda ini mulai mencari solusi untuk membantu mengubah nasib warga miskin di ibu kota. Yakni dengan memanfaatkan perangkat teknologi telepon pintar yang dinamakan aplikasi temu. Aplikasi berbasis mobile dan website didesain untuk memudahkan para pencari kerja dengan perusahaan pencari tenaga kerja. Persiapan untuk mematangkan konsep aplikasi dan website temu ini sudah mulai dilakukan sejak awal tahun 2016. Mulai dari observasi ke lapangan, pengumpulan data dari para calon pekerja, hingga pengembangan fitur-fitur. Lokasi pemukiman padat di Pademangan Utara menjadi proyek percontohan pertama aplikasi temu. Temu adalah sebuah aplikasi yang berbasis mobile dan juga website, di mana kami coba untuk mengumpulkan data dari para pekerja terlebih yang hidup di daerah kampung perkotaan atau lebih tepatnya urban slum. Dan kita juga mengumpulkan data dari para pencari kerja, baik adalah berbentuk individu maupun perusahaan. Nah setelah itu kemudian temu akan bekerja seperti suatu matchmaking platform, di mana kita coba menyambungkan, memberikan kesempatan kerja yang paling tempat bagi para warga-warga yang ada di daerah kampung perkotaan, dan juga di saat yang sama memfasilitasi kebutuhan dari para individu maupun perusahaan tadi yang mencari pekerja-pekerja. Walau aplikasi ini masih dalam pengembangan dan baru bisa diakses setelah 3 hingga 6 bulan ke depan, namun nantinya aplikasi ini bisa memberdayakan kemampuan warga dan meningkatkan pendapatan bagi keluarga. Karena kemampuan serta keahlian warga akan didata dalam aplikasi temu, lalu dicocokkan dengan kebutuhan skill yang dicari oleh pencari tenaga kerja. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat dipertemukan, dan hal ini memungkinkan adanya kesempatan bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tim Liputan, The ITV Pemirsa, jika Anda saat ini kesulitan mencari montrier, sekarang sudah ada solusinya. Iya, kehadiran bengkel online di Jakarta menjadi alternatif baru bagi pelanggan yang ingin memeristahkan kendaraan tanpa harus datang ke bengkel. Nah lalu seperti apa bengkel online ini? Berikut liputannya untuk Anda. Berkembangnya teknologi dan komunikasi makin mempermudah kehidupan manusia. Salah satunya kemudahan dalam jasa pengecekan kendaraan. Kini permintaan jasa pengecekan kendaraan dapat dilakukan dalam sekali klik. Sang pemilik kendaraan tidak perlu harus repot mendatangi bengkel atau sibuk mencari telepon jasa montir. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh startup teknologi rumahbengkel.com sebagai penyedia jasa mekanik dan bengkel di Jabodetabek. Dalam menawarkan jasa rumahbengkel.com juga bekerja sama dengan asosiasi mekanik bersertifikat. Sebanyak lebih dari 700 personil siap melayani permintaan pelanggan yang dipesan lewat aplikasi maupun website. Harry, selaku inisiator yang saat ini juga menjadi CEO rumahbengkel.com, mengaku tertarik membangun bisnis startup teknologi di bidang otomotif. Karena industri ini memiliki kelemahan transparansi harga pengerjaan, perbaikan kendaraan. Selain itu kesibukan masyarakat, ibu kota tidak jarang membuat jadwal perawatan kendaraan sering tertunda. Asalkan ke pengalaman pribadi sih, jadi seperti yang tadi saya jelasin, mungkin cewek-cewek yang gak ngerti apa-apa soal otomotif, terus tiba-tiba ke bengkel dan mengharuskan mereka untuk membayar mahal untuk suatu service tertentu gitu. Dan pengalaman teman-teman yang mau si karyawan dan gak punya waktu untuk bengkel, nah dari situ deh kita perlu mencetuskan rumahbengkel ini gitu. Rumahbengkel.com memudahkan pelanggan untuk bisa menentukan jenis perawatan kendaraannya, termasuk pilihan waktu mekanik melakukan pengecekan kendaraan di rumah. Jasa yang ditawarkan bengkel online ini seperti ganti oli, ganti aki, ataupun pengecekan secara umum. Pelanggan juga akan diarahkan untuk mendapatkan mekanik yang memahami jenis kendaraan. Tidak hanya itu, berbagai tips ataupun artikel mengenai otomotif juga disediakan. Meski tergolong baru sebagai platform yang menyediakan layanan mekanik panggilan, keberadaan bengkel online ini setidaknya sudah memiliki lebih dari 20 pelanggan tetap. Pemirsa, pemerintah menambah 4 vaksin baru dalam program imunisasi nasional. Apa saja yang akan kita bahas, sesaat lagi tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baiklah, masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang vaksin tambahan untuk Indonesia. Ini kita tahu bahwa saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah memberikan program baru namanya 4 tambahan vaksin, tambahan 4 vaksin untuk kemudian melengkapi program imunisasi dasar lengkap yang ada dari Kementerian Republik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa saja vaksinnya dan tujuannya. Nah, akan kita bahas. Telah hadir bersama kami di Sistirio Halo Indonesia. Jen Supardi, selaku Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Republik Indonesia. Namun sebelum kita berbicara dengan arah sumber kita hari ini, kita saksikan dulu tanyaan yang berikut. Tahun 2017 menjadi awal pelaksanaan penambahan vaksin pada program nasional imunisasi dasar lengkap yang berlaku di seluruh Indonesia sejak 40 tahun silam. Pasalnya, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan 4 vaksin tambahan dari 5 vaksin dasar yang sudah berlaku nasional, seperti Hepatitis B, BCG, Polio, DPT, dan Campak. Keempat vaksin yang ditambahkan tersebut antara lain Mislis Rubella, Neumococcus Conjugasi, Human Papilloma Virus, dan Japanese Encephalitis. Penambahan vaksin yang diperuntukkan untuk bayi, Batita hingga anak sekolah dasar ini sengaja dilakukan demi menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Kementerian Kesehatan bersama dengan para ahli analisis telah membuktikan bahwa vaksinasi adalah salah satu cara efektif untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi. Keempat vaksin tambahan ini nantinya bisa didapatkan masyarakat di seluruh puskesmas ataupun posyandu di Indonesia secara gratis. Misalnya saja vaksin Mislis Rubella, yang bisa didapatkan merata di Pulau Jawa pada bulan Agustus 2017, vaksin Human Papilloma Virus yang bisa didapatkan di Yogyakarta, Neumococcus Conjugasi yang bisa didapatkan di Lombok, dan vaksin Japanese Encephalitis yang bisa didapatkan di Bali per September 2017 mendatang. Ya kalau kita lihat memang imunisasi ini adalah cara untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang kemungkinan bisa menyebabkan kecatatan bahkan kematian. Ini adalah cara untuk bagaimana kemudian orang tua menjamin kesehatan anak-anaknya. Kalau orang tuanya sudah peduli, ya nanti insya Allah kedepannya anaknya juga bisa sehat. Karena tindakan preventif itu sangat penting sekali. Iya, dan sebenarnya penyakit-penyakit ini memang bisa menyerang anak-anak ya. Tetapi semenjak vaksin diberikan gratis, faktanya memang ada bahwa penyakit-penyakit ini sebenarnya tidak muncul lagi. Tetapi bagaimana? Kemarin kan ada isu ya. Kemarin ada isu bahwa sebenarnya masyarakat takut untuk memberikan vaksin kepada anaknya. Nanti kita tanyakan sama dokter, apakah dampaknya ada penyakit baru ya? Oke, kita langsung sampai narasumber kita hari ini. Ada dokter Jane Supardi. Halo dok, apa kabar? Selamat pagi, Mas Med, Mbak Finca. Oke, selamat datang di Indonesia dok. Ini kalau kita lihat sebelum kita membahas lebih detail, mungkin banyak yang belum paham dok, ini pemirsa di rumah, tentang vaksin. Entah itu polio, hepatitis B, campak, dan lain sebagainya. Nah, bisa dijelaskan tidak secara singkat mungkin sebelum kita membahas tentang tambahan vaksin, Program Nasional Imunisasi Dasar Lengkap. Baik. Jadi sejak tahun 1977, Indonesia itu secara bertahap itu memberikan vaksin-vaksin tadi. Vaksin BCG itu untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Kemudian vaksin polio, mencegah kelumpuhan polio. Vaksin campak untuk mencegah campak. Kemudian ada satu vaksin yang isinya itu ada DPT itu, DPT, hemophilus influenzae, dan hepatitis B. DPT itu diphteri, pertusis, tetanus. Kemudian hepatitis B dengan hemophilus influenzae. Yang vaksin hemophilus influenzae itu untuk mencegah radang pada paru-paru maupun radang pada otak. Hepatitis B kita tahu, radang pada hati, diphteri, pertusis, tetanus. Nah, sejak kita memberikan vaksin-vaksin ini, jelas penyakit-penyakitnya menjadi turun. Sehingga masyarakat hampir tidak melihat lagi. Polio sudah tidak ada, sudah lama. Nah, karena masyarakat tidak melihat lagi, lalu mereka mulai abai. Mereka pikir, apa itu? Tidak perlu itu. Dipikir begitu. Karena sudah tidak ada lagi itu ya? Nah, ini padahal itu harus dijaga terus. Karena bibir penyakitnya belum musnah di dunia ini masih ada. Jadi dia bisa saja masuk begitu. Oke, baik dokter Jen. Sebenarnya ada berapa vaksin yang diberikan gratis oleh pemerintah kita? Ya, saat ini ada lima. Saat ini ada lima, tapi untuk mencegah delapan penyakit. Delapan penyakit. Jadi, di satu vaksin itu isinya ada beberapa. Jadi lima. Nah, nanti akan ditambah empat vaksin baru lagi. Jadi, dari delapan menjadi dua belas. Oke, ada dua belas penyakit yang bisa dicegah. Nah, nanti kita mau tanya ya, Bu. Kira-kira seperti apa ke depannya program ini? Dan apakah sudah dijalankan di daerah mana saja, Bu? Tapi, kita mau lihat dulu setelah jadah satu ini. Karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kenapa sih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia? Dan kita masih membahas tentang tambahan vaksin untuk Indonesia. Ini kita tahu, 2017. Sebenarnya ada satu kemudian yang sudah berjalan. Sebenarnya dari akhir 2016, sepatnya di bulan Oktober itu vaksin untuk HPV atau Human Papilloma Virus. Kita tanyakan lagi, apa ketiga vaksin yang lainnya? Dok, ada empat. Ya, jadi selain HPV, HPV yang sudah dimulai di DKI tahun 2016 akhir, di tahun 2017 ini nambah tiga lagi. Itu yang untuk pneumonia, kemudian untuk Japanese Encephalitis, lalu untuk rubella. Rubella itu capak. Apa yang fungsinya masing-masing itu? Ya, kita selama ini memberikan imunisasi campak itu sudah lama, tetapi kemudian ada juga vaksin yang dia itu bergabung dengan campak. MR tadi? MR, ya. Nah, sebetulnya di swasta, di praktek-praktek swasta, para ibu itu sudah biasanya minta vaksin MMR. Jadi membeli. Nah, sekarang tidak perlu lagi membeli. Disediakan gratis. Jadi kalau dia sudah masuk program, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan secara gratis. Tapi, bisakah dijelaskan ibu di sini, sebenarnya pemerintah membuat program imunisasi lengkap untuk masyarakat. Vaksinnya itu didapet dari mana? Betul. Jadi, semua vaksin disediakan melalui produsen vaksin nasional. Itu yang di Bio Farma Bandung. Melalui itu bukan berarti diproduksi. Kita harapkan bisa diproduksi di dalam negeri, tapi tidak selalu diproduksi di dalam negeri. Bisa ada kerjasama antar pabrik vaksin. Contohnya seperti vaksin MR, vaksin campaknya itu dibuat di Bio Farma. Rubelanya dibuatnya di India. Nah, India tidak membuat vaksin campak. India mengimport vaksin campak. Indonesia mengimport rubellanya. Jadi, seperti tukar ya. Tapi, apakah sudah juga sesuai dengan standar WHO atau mungkin standar internasional yang berlaku di Eropa dan Amerika? Jadi, ini ketentuan. Jadi, untuk Indonesia, semua vaksin yang melalui Bio Farma itu semua vaksin yang sudah memenuhi standar internasional. Semua vaksin yang diproduksi Bio Farma itu dia memenuhi standar internasional sehingga dipakai di lebih dari 130 negara. Kalau tidak memenuhi standar internasional, hanya bisa dipakai di negara itu sendiri. Oke. Baik. Kalau mungkin, satu yang mungkin menarik untuk ditelusuri adalah tentang vaksin HPV atau HPV. Ini sendiri, apakah memang akan dijalankan di kota besar terlebih dahulu yang tingkat prevalensinya juga tinggi atau seperti apa? Ya, sebetulnya Indonesia memang angka prevalensi untuk kanker leher rahim itu tinggi. Bahkan penyebab kematian pertama untuk wanita begitu. Dan memang berbeda-beda tiap daerah. Sebetulnya, ini harus seluruh Indonesia. Nantinya akan seluruh Indonesia. Tapi, karena vaksinnya mahal dan ini import, maka kita bertahap. Bertahap dimulai di tempat yang prevalensinya tinggi dulu. Nah, DKI Jogja itu termasuk yang prevalensinya tinggi. Tinggal prevalensinya tinggi ya. Betul. Mengapa didahului di DKI tahun yang lalu? Itu karena kesiapan operasionalnya. Gitu. Oke, oke. Dan bagaimana sebagai seorang perempuan ya? Bagaimana untuk mendapatkan itu? Ya, sebetulnya jadi vaksin ini, dia sangat efektif apabila diberikan kepada wanita yang belum aktif seksual. Kalau dia sudah aktif, efektifitasnya menjadi berkurang. Nah, dari hasil penelitian, yang paling efektif itu antara umur 9 sampai 13. Bukan berarti di atas 13 tidak bisa. Bisa. Tetapi efektifitasnya sekurang. Kalau tidak ada masalah dengan uang, uangnya tidak terbatas, silakan sampai nenek-nenek pun pakai. Kita uang terbatas. Jadi kita batasi di umur itu. Oke, baik Ibu nanti kita masih lihat seperti apa ya, bagaimana penyebaran vaksin ini, apakah sudah diseluruhi ini, apakah nanti rencananya tahun 2008 akan mencapai seluruh Indonesia. Tapi kita masih ada tayangan ya Ibu, seperti di dalam tayangan berikut ini. Per Januari 2017, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan berbagai persiapan demi memperlancar proses penambahan empat vaksin dalam program imunisasi dasar lengkap. Selain sedang melakukan proses sosialisasi pada instansi kesehatan yang terkait, Kemenkes juga tengah mengadakan berbagai pelatihan kepada para petugas Puskesmas. Salah satu unit pelaksana pelayanan kesehatan yang akan membantu menyukseskan penambahan empat vaksin ini adalah Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Puskesmas ini tengah menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menambahkan keempat vaksin tersebut jika sudah siap untuk didistribusikan. WNI Media selaku penanggung jawab program imunisasi Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk menyampaikan, pihak Puskesmas yakin bahwa penambahan vaksin ini akan diselaraskan pula dengan persiapan logistik yang matang dari pemerintah, sehingga Puskesmas tidak akan kewalahan untuk menyimpan vaksin yang baru. Oh ya, Alhamdulillah selama ini yang sudah berjalan selama ini, pemerintah juga nggak lupa mbak. Jadi setiap misalnya mau ada vaksin baru, kami sudah dipersiapkan logistiknya, istilahnya seperti penyimpanannya vaksin. Karena kan penyimpanan vaksin tidak seperti obat sembarangan gitu ya, istilahnya harus tertata dan kami pun dilatih. Jadi mereka sudah mempersiapkan sebelum vaksin turun, mereka sudah menyiapkan, oh cold chain-nya Anda muat nggak gitu. Ya bagaimanapun juga, kita tetap harus dibentengi ya dengan salah satunya vaksin ini sendiri. Kita kembali lagi ke Dr. Jendok. Ini kalau kita lihat, katakanlah sebelum 2017 ini ada anak yang sudah dapat vaksin secara lengkap kemarin. Kemudian ini ada 4 lagi tambahan, apakah memang bisa mengikuti dan harus kemana? Baik, jadi memang ya umurnya sudah lewat, misalnya anak ini sudah dapat imunisasi waktu bayi, sudah lengkap, waktu di sekolah, di SD, sudah dapat gitu, dia sudah lewat sekarang sudah di SMP atau SMA. Ada yang baru, di mana targetnya HPV itu di kelas 5 dan 6. Dia menginginkan, ya terpaksa dia berarti membeli di swasta, tidak bisa mengambil jatah anak yang saat ini duduk di kelas 5 dan 6 SD. Oke, bagaimana lantas yang gratis tadi, bagi ibu-ibu yang memiliki anak, yang mungkin bisa mewakili di sini gitu kan, apakah mereka sudah mendapatkan program pemerintah dan ada yang baru ini? Nah untuk mendapatkan yang baru ini, apa caranya Bu? Enggak, kalau dia dalam anaknya itu dalam usia sasaran, dia nggak usah kemana-mana, dia sekolah di sekolah itu nanti terima di sekolah itu. Oh, berarti akan-akan datang ke sekolah itu? Kalau misalnya dia bayi, kalau dia bayi, kan ini ada vaksin yang untuk bayi juga, seperti yang MR kan untuk bayi juga. Itu yang, kalau dia biasa di posyandu, di posyandu, puskespas, puskespas, nggak usah kemana-mana. Vaksinnya bertambah di tempat itu, begitu saja. Tidak usah dicari kemana-mana. Oke, kita mencoba mereview apa yang terjadi sejak Oktober 2016, salah satunya di HPV. Jadi, bagaimana respons masyarakat? Sudah sejauh mana pelaksanaannya? Ya, jadi kemarin mungkin kita dengar ada sedikit rumor ya. Ada rumor tentang bahwa vaksin ini bisa menimbulkan menopause dini, bukan? Jadi harus dibantah sekali. Tapi selama kita membantah rumor itu, sudah ada orang-orang yang lalu tidak mau anaknya diimunisasi. Sehingga kemarin cakupannya di bawah 90 persen, 89 sekian persen. Dan sebenarnya tadi kita sempat berbincang juga soal kendala. Sosialisasi kemasyarakat yang cukup sulit karena ketakutan terhadap vaksin palsu, salah satunya. Kemarin kita sudah melihat. Dan tadi juga ada rumor bahwa hoax itu ternyata juga cukup ampuh ya. Karena mungkin sekarang ibu-ibu melihat gadgetnya, melihat bahwa bisa menopause. Nah, ini bagaimana caranya Menteri Kesehatan melalui dinas-dinasnya untuk men sosialisasi kemasyarakat? Ya, kita sosialisasi memang berjenjang. Kita berterima kasih dengan media ya. Ini dari DAI, ini membantu sudah mau sosialisasi. Juga stasiun TV yang lainnya juga melalui media masa juga. Tetapi banyak mereka yang menerima itu tidak membaca atau tidak mendengarkan. Jadi berjenjang ya melalui kader dan sebagainya seperti itu. Ya memang kita harus perbaiki ya penjelasan-penjelasan ini melalui mungkin ceramah-ceramah di masjid atau di mana juga. Seperti itu kita tambahkan gitu. Yang menakutkan apakah juga berkat ketakutan mereka dan akhirnya mungkin ada yang menghentikan proses vaksin. Apakah juga ada penyakit baru di daerah? Bukan penyakit baru tapi muncul lagi. Jadi misalnya diphteri. Imunisasi untuk mencegah penyakit diphteri ini sudah lama. Berkat imunisasi, diphteri itu hampir sudah tidak ada. Sehingga kasihan sebetulnya masih sesuai kedokteran. Mau belajar penyakitnya hanya bisa lihat dari film. Tidak bisa melihat kasusnya di rumah sakit ataupun di puskesmas. Tapi ini berakibat masyarakat kita sudah tidak kenal lagi diphteri. Lalu ada lagi hoax yang bilang tidak usah imunisasi. Cukup minum herbal segala macam. Nah akibatnya mulailah muncul diphteri di mana-mana. Dan problemnya sudah menyembuhkan kematian akibat diphteri itu. Berarti kan butuh sosialisasi dan edukasi. Dan kabarnya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Agama untuk kemudian sosialisasi ke sekolah-sekolah. Memang. Jadi kita sudah masuk ke dalam kurikulum sebetulnya. Untuk pendidikan tentang imunisasi ini sudah masuk ke dalam kurikulum. Tapi mungkin perlu ditambahkan. Jadi misalnya untuk diphteri. Untuk diphteri penyakit ini tidak ada kekebalan alamnya. Kita kenal, kita bisa tubuh kita bisa membentuk antibody apabila kita terinfeksi. Nah, jadi itu namanya kekebalan alamnya. Nah, kalau vaksinasi itu berarti kekebalan buatan. Jadi vaksin itu... Membantu antibody ya? Iya. Jadi sebelum kita terpapar penyakitnya, kita dikasih vaksin, antibody terbentuk. Sehingga kalau suatu saat kita diserang oleh bibit penyakitnya, kita sudah ada antibody-nya. Nah, kalau lalu vaksin tidak diberikan, maka berarti kita membiarkan anak kita ketemu dulu sakitnya, lalu dia membentuk antibody, bisa menang, bisa kalah. Nah, kejadian pada diphteri ini, kalau kita terserang diphteri, kumannya itu nanti di sini, di sini menyebabkan pembengkakan kelenjar-kelenjar di sini, tidak bisa napas. Sehingga biasanya dibuat lubang di sini. Supaya bisa napas melalui lubang itu. Nah, jeleknya adalah, bakteri itu menghasilkan toksin atau racun. Racun yang masuk ke darah, lalu dia menyebabkan di jantung, apa, myokarditis. Radang pada otot jantung. Nah, untuk menghilangkan toksin atau racun itu, memperlukan yang namanya anti-diphteri serum. Nah, itu kita import. Di dunia, karena kasus diphteri sudah banyak, produsennya itu sudah mulai kurang. Yang Yugoslavia sudah tutup, rugi. Mereka memproduksi ADS yang beli sedikit. Karena penyakitnya sudah hampir tidak ada. Indonesia mau beli, tidak ada. Jadi, ibu-ibu harus tahu, membiarkan anak sakit diphteri sama dengan membunuh anak. Baik. Tidak cuma membunuh anak, dia membunuh temannya anak-anak itu. Anak itu masuk di sekolah. Kena ini. Di sekolah teman-temannya kena. Jadi, membunuh anak orang lain juga. Baik. Berarti ini sebenarnya fungsi vaksin itu memang sangat besar ya, ibu. Ibu, nanti kita lanjutkan ya, ibu. Sebenarnya ada prosesnya tidak dalam pemberian vaksin ya, ibu. Tapi setelah jadai, ibu. Pemirsa jangan kemana, teman-teman kami, dalam Indonesia. Baik, anda masih bersama kami di Semi Bincang Hal Indonesia. Yang salah satu vaksin yang mungkin menarik untuk ditilik adalah kemudian bagaimana kasus kanker cervix di Indonesia ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. 38 kasus baru setiap harinya, dengan antara 21 sampai 25 wanita meninggal setiap hari gara-gara kanker cervix. Dan kini sudah hadir vaksin HPV yang sangat membantu untuk mereka. Kita kembali lagi ke dalam sumber kita. Dok, ini kalau kita lihat bagaimana sih tingkat kepedulian atau awareness, kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin ini sendiri. Apakah kemudian tingkat pengetahuannya juga sudah memadai, sudah melakukan vaksin ini, kemudian harus yang lainnya atau seperti apa? Sebetulnya untuk vaksin HPV, sudah hampir 10 tahun ya, masyarakat kita terutama yang menengah ke atas ya, itu sudah membutuhkan vaksin ini. Mereka mengumpulkan biasanya beberapa orang, 10 orang untuk bisa berame-rame membeli vaksin supaya lebih murah. Itu sudah sekitar 10 tahun, jadi swasta, itu sudah duluan. Jadi tingkat kesadaran sudah lebih tinggi. Dan ini sebetulnya permintaan dari masyarakat. Permintaan dari masyarakat, sehingga walaupun vaksin ini masih mahal dan Bio Farma belum bisa memproduksi, maka kita memutuskan untuk mulai mencoba menerapkan imunisasi ini, didalui dengan di DKI dulu, yang tingkat prevalensinya cukup tinggi di DKI. Nanti secara bertahap tentu ini akan ke seluruh Indonesia. Oke, bagaimana kemudian dengan vaksin secara umum? Kalau tadi HPV mungkin sudah 10 tahun yang lalu, tingkat kesadaran mulai membaik karena tingkat keberadaan kanker cervix di Indonesia juga tinggi. Bagaimana juga dengan awareness masyarakat untuk mengikuti vaksin yang lain? Untuk vaksin yang lain ini berbeda-beda ya. Jadi untuk vaksin-vaksin yang baru, rata-rata itu tingkat awarenessnya sudah tinggi. Jadi lebih dulu di swasta dulu. Kita agak belakang. Sedangkan vaksin-vaksin yang sudah lama itu terbalik. Pemerintah memperkenalkan masyarakat belum meminta. Jadi kita menyediakan, lalu kita memberikan penyuluhan supaya mereka mau. Ini terbalik sekarang. Kita di belakang sebetulnya. Masyarakat sudah di depan sebetulnya. Masyarakat butuh. Pengetahuannya juga berarti sebelum? Lumayan. Untuk yang di, biasanya perkotaan. Yang dia sudah akses dengan berkotaan. Berarti masyarakat yang di pederaan? Nah, kalau di pederaan, itu kita perlu penyuluhan. Tapi biasanya masyarakat di pederaan, apa yang disediakan oleh pemerintah mereka terima. Mereka cuma dikasih tahu ini ada nambah. Paling mereka bertanya, aduh nyuntiknya jadi banyak. Atau bagaimana? Paling seperti itu. Ada special request itu sendiri ya. Lalu bagaimana tingkat prevalansinya di kota dengan di desa? Tergantung ya. Kalau misalnya yang ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya di daerah timur misalnya, kanker cervix agak lebih banyak. Lebih tinggi. Karena itu sanitasi juga masuk di sana. Termasuk juga seks bebas ya. Itu masuk itu. Ikut mempengaruhi tingginya prevalansi kanker cervix. Baik Bu, untuk yang keempat ini. Apakah ada ciri-ciri khusus atau usia khusus bagi penerima vaksin? Baik. Jadi untuk yang MR, yang vaksin campak dengan rubella ini. Untuk pertama kita akan berikan kepada anak umur di bawah 15. Dari umur 9 bulan sampai 15 itu disapu semuanya. Jadi seperti kampanye. Kayak pekan imunisasi nasional ya. Seperti kampanye. Nah karena ini besar dan disuntik. Kalau misalnya polio kan cuma ditetes. Itu kita bisa serempak seluruh Indonesia. Kalau ini kan suntik. Kita tidak bisa seluruh Indonesia. Jadi kita bertahap. Tahun ini kita hanya di Jawa saja. Pulau Jawa itu 60% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Jadi dengan kita lakukan itu di bulan Agustus September. Kemudian nanti tahun depan seluruh luar Jawa. Bahwa vaksin yang lain Bu? Vaksin yang lain untuk yang Japanese Encephalitis itu hanya di Bali saja. Untuk karena prevalensi Japanese Encephalitis yang paling tinggi memang di sana. Selain Bali itu sudah sangat siap. Usianya? Usianya pertama kita yang di bawah 15 itu dulu. Kemudian nanti umur 9 bulan. Tadi campak juga begitu. Di bawah 15 kemudian yang 9 bulan saja. Sedangkan kalau untuk yang HPV itu anak kelas 5 dan 6. SD tadi ya? Sedangkan untuk yang pneumonia ini masih di Pulau Lombok. Pasti Pulau Lombok itu pada bayi. Umur 2 bulan, 3 bulan, sama umur 12 bulan. Baik. Semoga apa yang sudah dilakukan pemerintah juga bisa diterima masyarakat. Dan agar bisa menambah vaksin lagi. Dan supaya bisa mencegah generasi kita supaya lebih sehat ya Bu. Sukses terus ya Bu untuk sosialisasinya vaksin terhadap masyarakat. Terima kasih. Pemirsa kami masih memiliki beragam informasinya tetap bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa kalem bekas yang selama ini tidak berguna ternyata jika diolah sedemikian rupa bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual tinggi. Ya usaha kaleng lainnya menjadi bukti bahwa dengan inovasi dan kreativitas kaleng bekas bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Penasaran berikut diputu tanya untuk Anda. Unik serta menarik. Itulah kesan yang terlintas saat memandang hasil kreasi dari limbah yang didaur ulang. Berbekal hobi melukis dan inovasi, limbah kaleng bekas yang tak berguna disulap menjadi produk unik dan bernilai jual tinggi. Inilah kreasi kaleng dengan label kaleng lani, sebuah usaha yang dibangun oleh seorang lani Cahyaning Sari sejak tahun 2000. Mulai dari kaleng bekas susu kental manis berukuran kecil, hingga tong sampah berukuran besar dilukis sedemikian rupa dengan motif binatang, alam, hingga anak-anak. Tak heran, usaha kaleng lani yang banyak memasukkan unsur warna cerah dalam lukisannya ini dilirik para kaum ibu dan anak-anak, dan digunakan sebagai hadiah atau souvenir ulang tahun dan pernikahan. Selain memiliki harga yang terjangkau, bahan pewarnanya pun aman karena menggunakan cat akrilik yang ramah anak. Harga kaleng lani pun bervariasi, mulai dari 20 ribu rupiah untuk kaleng berukuran kecil, hingga 1 juta rupiah untuk tong sampah. Tak hanya di dalam negeri, usaha kaleng lani ini bahkan sudah menembus pasar mancanegara, seperti Australia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Waktu itu tanpa sengaja ibu saya kan bikin kue, terus dia nyimpan susu kental manis, tapi nggak tahu buat apa gitu loh. Terus aku bilang, Ma, aku boleh minta nggak kalengnya coba aku lukis gitu. Ternyata setelah saya lukis, taruh di galeri, animonya bagus. Jadi nggak lama langsung habis gitu loh. Terusnya, loh kok bagus ya animonya gitu, dibandingkan kalau saya melukis di kayu dan keramik. Kemudian saya coba lagi di kaleng, ternyata cepat habis lagi. Terus kemudian, oh mungkin dengan style lukisan saya seperti ini, memang cocoknya di kaleng ya. Dalam produksinya, setiap bulan kaleng lani sedikitnya memproduksi 250 kaleng bekas yang siap didaul ulang. Tahapannya pun terbilang cukup mudah. Cukup dengan membersihkan dan memberi warna dasar putih pada kaleng. Tahap pembuatan pola hingga pewarnaan. Jika sudah jadi, olahan kreasi kaleng lani biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kotak sidi, jam dinding, kaleng kerupuk, kotak majalah, kotak pensil, kotak tisu, tong sampah, tempat baju kotor, ember, celengan, dan masih banyak lagi. Bentuknya pun tidak selalu berbentuk tabung, namun ada yang kotak, rumah, dan sebagainya. Tim Liputan, Daya TV. Berawal dari sebuah hobi, Lani Cahyaning Sari, akhirnya melirik bisnis kaleng lani sejak tahun 16. sejak 16 tahun lalu. Hingga sekarang masih tetap eksis, dan usahanya ini masih terbilang jarang di Indonesia. Lalu sebenarnya seperti apa Lani Cahyaning Sari membuat kaleng lani? Berikut liputannya. Bagi Anda yang mungkin pernah memesan benda-benda unik olahan kaleng lani, maka ada tangan dingin di belakangnya. Ya, awalnya lani melukis di kanvas, kayu, dan keramik. Melihat banyaknya kaleng bekas di rumahnya, timbul naluri untuk menyalurkan hobinya, membuat lukisan kaleng menjadi suatu bisnis yang bisa menghasilkan pendapatan. Berbagai kaleng bekas dari produk susu kental manis, kaleng susu, atau benda apapun, berbahan dasar kaleng, ia sulap menjadi benda multifungsi, bernilai seni. Seperti jam dinding, kotak tisu, kotak surat, tempat pensil, alas meja, hingga tong sampah. Memang ini udah hobi saya, jadi kayaknya saya jalaninnya dengan sangat senang hati gitu loh. Jadi pelan-pelan merintisnya, terus masalahnya setiap periode pasti berbeda ya. Kayak misalnya pas ketika pertama kali saya buka, buka usaha, masalahnya adalah masalah pemasaran. Kira-kira masalahnya kemana-kemana itu masalahnya seperti itu. Tapi kemudian kalau sekarang Alhamdulillah sudah mulai banyak yang tahu. Terus mungkin permasalahannya kalau saat ini ya karena saya inginnya, karena kayaknya dengan saya juga sih, jadi saya inginnya memang gambar-gambar yang saya bikin itu personal. Jadi, apa ya, agak saya kecapean sendiri gitu, karena semua harus saya yang gambar seperti itu. Dan sebenarnya kalau mencari pelukis banyak ya yang bisa melukis, tapi melukis dengan gaya yang saya mau, dengan keinginan yang saya mau itu kan sangat sulit ya. Bukan hanya menyalurkan hobi membuat kaleng bekas menjadi berharga, namun juga sebagai bagian melestarikan lingkungan. Gaya lukisannya yang identik dengan warna-warni cerah dan bertemakan anak-anak membuat usaha kaleng Lani yang dirintisnya itu meraih untung cukup besar karena usaha ini masih langka di Indonesia. Hampir setiap bulannya Lani bisa merauh untung hingga 15 juta rupiah. Ya semoga usaha saya eksis terus ya, maksudnya tetap banyak yang berminat seperti itu. Dan kemudian juga kan kalau mau beli kaleng saya, sekalian membantu lingkungan juga kan. Jadi ya semoga juga ada pengikutnya juga. Karena sebenarnya saya juga ngajar-ngajar juga. Ngajar-ngajar cara melukis di kaleng. Kemudian ada bukunya juga. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi untuk membuat usaha seperti ini. Karena ini bisa dikerjakan di rumah, jadi bisa sambil jaga. Tim Liputan Day TV Ya setiap anak akan tumbuh menjadi generasi penerus. Nilai moral yang baik menjadi bekal bagi mereka menuju masa depan. Pendidikan budi pekerti menjadi salah satu misi pendidikan yang dilakukan oleh relawan seci dalam membantu generasi yang berbudi pekerti dan wulas asih. Lebih dari sekedar menyumbangkan waktu dan tenaga, para relawan juga berperan untuk mendampingi dan membina anak-anak menerapkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan anak-anak untuk berperilaku baik. Itulah yang dilakukan sejak dua tahun lalu oleh para relawan suci melalui misi pendidikan di Rusun Muara Angke, Jakarta Utara. Tujuannya adalah untuk menanamkan hati yang wulas asih kepada anak-anak agar dapat berperilaku baik. Terdapat sekitar 50 hingga 60 anak yang mengikuti kegiatan budi pekerti ini. Rata-rata mereka berusia 6 hingga 14 tahun. Kegiatan pembelajaran budi pekerti dilakukan satu kali dalam sebulan. Puspawati adalah satu di antara para relawan yang berkontribusi dalam misi pendidikan, khususnya penanaman budaya humanis dan budi pekerti. Sebenarnya kita lihat dari anak-anak memang kebanyakan mereka juga umurnya yang berbeda-beda ya. Ada juga yang memang mungkin orang tuanya bekerja, jadi sangat sibuk ya. Jadi mungkin anak-anaknya juga kurang kasih sayang ya kita lihat ya. Jadi mereka mungkin agak sifatnya lebih agak gimana ya, sama orang tua lebih agak nggak terlalu deket. Karena orang tua bilang apa, mereka sudah langsung emosi gitu. Melalui pendidikan budi pekerti, setiap anak diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan kebajikan, membentuk kedisiplinan, berbakti pada orang tua, serta membangun sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Para relawan yang tergabung dalam Daai Mama berperan dalam membina dan mendampingi anak-anak mengikuti setiap kegiatan. Relawan lainnya adalah Tan Gianni Triksi atau biasa di Sapa Gianni. Ia telah bergabung menjadi relawan sejak tahun 2010. Gianni aktif mendampingi anak-anak mulai dari usia kelas 1 SD hingga usia remaja. Ketertarikannya pada anak-anak memberi pengalaman yang berharga dalam kehidupannya. Karena mereka punya kesulitan, punya masalah atau apa, itu saya berusaha dekat untuk mewakili mereka, mewakili mama-mama mereka yang mungkin sibuk atau gimana. Saya ingin sekali juga ikut, ngasih-kasih lah ke mereka. Jadi mereka mungkin ada solusi untuk, saya bisa bagiin solusi buat mereka. Pemirsa pergantian tahun baru Imlek akan segera tiba. Tentunya kehangatan dengan seluruh keluarga menjadi hal yang sangat berharga bagi Anda untuk didikmati bersama. Ya apalagi ditambah dengan menyaksikan suasana Shanghai Broadway yang sangat memesona serta berbagai hiburan yang akan membuat Imlek Anda makin ceria. Kemariaan menyambut tahun baru Imlek 2017 sudah mulai terasa. Imlek adalah perayaan yang berkaitan erat dengan pesta perayaan datangnya musim semi yang dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir. Pada tanggal 15 bulan pertama atau yang lebih dikenal dengan istilah Cap Gome. Suasana kemeriahan menyambut Imlek tengah digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Gerogol, Jakarta Barat. Para pengunjung disuguhi rangkaian acara menarik mulai dari makanan Imlek, pertunjukan wushu, perkusi, hingga yang paling khas yaitu pertunjukan barong sayi patok besi. Jakarta kali ini dalam menyambut Hari Raya Imlek, tahun ini karena pertempatan juga dengan siu ayam, jadi kita mendekor suasana di Malci Punta Jakarta ini dengan siangha Broadway, di mana siangha Broadway adalah kolaborasi antara musik, lagu, dan tarian. Dan khusus pada hari ini kita menampilkan bintang tamu tinatun yang akan perform pada siang hari ini, di mana kesempatan bagi para pengunjung kita bisa selain mereka berbelanja, bisa melakukan aktivitas atau melihat sajian-sajian untuk menyambut Hari Raya Imlek tersebut. Sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu Shanghai Broadway, dihadirkan kolaborasi apik antara tarian, musik, serta lagu ala Shanghai Broadway, di mana sebagai pertunjukan perdana, menampilkan penyanyi tinatun. Ayam itu pekerja keras, jadi untuk mencari makanan, dia harus mengais-ngais tanah untuk mendapatkan makanan. Jadi ini filosofinya mungkin kita harus bekerja lebih keras lagi di tahun ini, semoga kesuksesan atau keberhasilan di tahun ini kita bisa capai. Tahun ini merupakan tahun ayam api, di mana keberanian untuk menghadapi kompetisi, tekanan, dan masalah akan diperlukan untuk memenangkan pertempuran. Hal inilah yang memaksa mereka menjadi bersifat keras kepala, terus berjuang, pantang mundur, dan selalu mencari jalan keluar untuk mendapatkan hasil terbaik. Jeffrey Aldino, Hairudin, The ITV Berikut kami hadirkan perakhiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, sudah berjumpaan kita hari ini. Besok hari kami akan kembali, tentunya dengan informasi beragam, informasi menarik lainnya. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di at HaloIndoDi TV. Saya Fijur Mintang. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!